Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Bono Pangestu dari kelas kewirausahaan 1 jurusan teknik sipil kampus Mercu Buona Kerangan, Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya yang saya namakan Bons Beton dengan slogan, berikan ruang untuk air mengalir. Selanjutnya di sini saya mempunyai tim yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri yaitu Bono Pangestu sebagai manajer, Sarah Dovi sebagai tim finance, Bayu Silistio sebagai tim marketing, dan Fajri Ahmaduddin sebagai tim produksi. Pada slide ini, kita menemukan masalah yang ada di perkotaan adalah sudah banyak gedung gunung tinggi, perumahan padat, lahan kosong untuk meresapkan air secara alamik yang lama juga semakin berkurang. Pekerjaan saluran renase pun perlu dilakukan, tetapi masih banyak yang menggunakan metode manual yang prosesnya butuh waktu lama dan memakan biaya yang cukup besar. Di gambar sebelah kiri bisa kita lihat ada persimpangan jalan yang terdapat genangan air. Perlu dilakukan adanya perbaikan saluran renasenya, dan di sebelah kanan bisa kita lihat ada seorang pekerja yang sedang melakukan pekerjaan renase menggunakan metode manual yaitu dengan menggunakan material batu kali. Setelah kami melihat permasalahan yang ada, kami ingin memberikan solusi yaitu untuk menggunakan bus beton, karena terdapat beberapa kelebihan menggunakan bus beton. Bisa dilihat kelebihannya pada slide berikut. Pada gambar yang tertera di slide ini, kami menyediakan 2 jenis bus beton yang berbentuk bulat dan belah, dan kami juga menyediakan beragam ukuran dan harga yang bervariasi. Target customer kami adalah kontraktor dan owner yang sedang melaksanakan pembangunan saluran renasenya di Jabodetabik dan kota besar lainnya di Indonesia, dengan persentase sebagai berikut. 50% untuk proyek gedung dan jalan, 30% untuk perumahan, dan 20% untuk pemukiman di desa. Selanjutnya ada market sizing perusahaan kami menggunakan model PAM, TAM, SAM, dan SOM. Penjelasannya ada di slide berikut. Selanjutnya, competitor and positioning. Perusahaan kami memiliki beberapa pesaing-pesaing yang bergerak di bidang beton pre-cast dan ready mix. Terlihat juga beberapa perusahaan-perusahaan ternama seperti WK Beton, Jaya Beton, Wasikita Pre-cast, Adimix RMC, dan beberapa perusahaan lainnya yang menjadi pesaing perusahaan kami. Selanjutnya, bisnis model perusahaan kami yang dipakai adalah bisnis model canvas, yang mana terdapat 9 item pada bisnis model canvas yaitu Kayak activities, Kayak partner, value proposition, Kayak resource, customer relationship, channels, customer segments, Kayak structure, dan revenue streams. Selanjutnya, milestone perusahaan kami yang ingin dicapai pada 10 tahun ke depan adalah Pada tahun 2021, kami ingin memiliki cabang pertama dan mendapatkan kepercayaan konsumen. Pada tahun 2023, ingin memiliki cabang kedua dan memperluas jaringan koneksi. Pada tahun 2025, ingin memiliki cabang ketiga dan bisa mensuplai ke berbagai daerah. Pada tahun 2027, ingin menjadi kepercayaan dalam pembangunan gedung dan jalan. Dan pada tahun 2030, dapat menjadi perusahaan berskala internasional. Selanjutnya, ada alokasi dana dan kebutuhan biaya yang perusahaan kami butuhkan dengan persentase 5% untuk marketing, 9% untuk working capital, 20% untuk recruitment, 27% untuk capeks, dan 30% untuk product development. Untuk rincian biayanya bisa dilihat pada slide ini. Selanjutnya, ada marketing and customer request yang perusahaan kami lakukan ada 6 cara yaitu Maximus Marketing, Content Marketing, Email Marketing, Social Media Marketing, After Sales Services, dan Providing the Best Services. Selanjutnya, ada kontak details perusahaan kami yang bertempat di Jalan Pisangan Lama Selatan, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang ada di slide ini. Sekian presentasi dari ide bisnis yang kami buat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam dari kami, Bons Beton. Berikan ruang untuk air mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.